Pemirsa, ternyata ini tidak semua warga desa Sumur Geneng di Kabupaten Tuban, Jawa Timur kaya mendadak setelah tanam mereka dibeli untuk pembangunan kilang minyak Pertamina. Ternyata ada juga salah satu warga yang tidak mendapatkan durian runtuh tersebut. Ya, warga tersebut ini hidupnya tetap miskin karena tak punya lahan di lokasi kilang minyak. Inilah Tarsimah yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ia tak seberuntung puluhan tetangganya yang lain yang mendapatkan rejeki nomplok setelah tanahnya dibeli Pertamina untuk dibangun kilang minyak. Hal ini karena di desa Sumur Geneng kecamatan Jenutuban juga banyak warga yang tidak memiliki tanah untuk dijual ke Pertamina. Salah satunya adalah Tarsimah ini. Wanita ini hanya bisa mendengar suara riuh dari para tetangganya yang menjual lahan untuk proyek kilang minyak. Tarsimah mengaku tak punya lahan. Jangan kantanah, untuk bisa mencukupi kehidupan sehari-hari saja, ia harus bertahan dengan bantuan dari pemerintah. Jangan kantanah, untuk bisa mencukupi kehidupan sehari-hari saja, ia harus bertahan dengan bantuan dari pemerintah. Di desa Sumur Geneng kecamatan Jenutuban ini, ada 288 keluarga penerima manfaat KPM BPNT. Namun setelah diverifikasi atas viralnya kampung miliarder, ditemukan 27 KPM yang dianggap sudah mampu karena telah menjual lahan ke Pertamina. Warga yang dianggap sudah mampu dicoret sebagai penerima BPNT. Sebelumnya, sempat viral diberitakan, warga desa Sumur Geneng memborong 176 mobil setelah mendadak jadi miliarder dari hasil pencairan penjualan tanah untuk proyek kilang minyak Pertamina. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, INews, melaporkan.